Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mereview ZD Toys Mark 42 Iron Man dari film Iron Man 3 Karena sebelumnya figure ini sudah saya unboxing untuk memastikan kondisi join-join Yang karena untuk figure ZD Toys Mark 42 ini banyak QC problemnya Sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ipul berikut ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya tidak menonton update kalau ada video baru Oke, kita lihat aja penampakan dari kemasannya Untuk boxa sama, bahannya kayak ZD Toys dari 1 sampai 7 Dimana di sisi depannya ada foto dari action figure yang sudah dipaksakan Ada logo Marvel Studios Iron Man 3 dan Mark 42 Disini ada hologram Disney Dan logo Marvel yang menandakan bahwa figure ini adalah figure original Dan disini kita bisa lihat art director dari Armor 42 ini Sampingnya seperti ini Samping sebelahnya lagi Seperti ini Seperti ini ada tulisan Marvel Studios Iron Man 3 dan ada foto dari action figure yang sudah dipaksakan Juga ada ini Stiker Zondong Toy Dan tampak belakangnya Seperti ini Ada beberapa foto dari action figure yang sudah dipaksakan dan Ada tulisan-tulisan warning dan Spek dari Apa Spek bahan dari Figurnya ini dalam bahasa Cina Kita langsung buka aja Seperti biasa ciri khas dari ZD Toys Terus Disini ada Disini ada penutup Yang ada gambar Inner frame Inner frame dari Armor Mapa 2 Nah kita buka aja Ada This is it The prodigal son is back Ada Dua blister yang pertama Blister untuk Figurnya Yang kedua Yang kedua Adalah Blister untuk Hand parts Epic repulsor Dan Si stand base nya Ini Untuk hand parts dan aksesor segain ini Kita gak usah Terlalu banyak bahas Tapi disini kekurangannya adalah Kalau gak salah armor dari Mark Mapa 2 ini Untuk di bagian pelunjuk dan Jempolnya tuh warnanya Emas juga Tapi disini Dicat merah semua Ya udah lah ya Armor Mapa 2 ini Udah salah satu Iron Man kesukaan saya Karena Menurut saya Iron Man Mapa 2 ini Armor nya Gokil gitu Konyol dia Jadi dia adalah Armor yang Apa sebenernya Belum siap untuk Dipakai untuk combat Tapi dipaksakan Untuk Bertarung juga Dan dipakai oleh Tony Stark Dan juga sempat dipakai Oleh Pepper Potts Karena Si Tony Stark Ingin Melindungi Pepper Potts Dari Runtuhan Mansion nya Lalu kita lihat detilnya Untuk warna gold nya ini Ada Ada Sedikit beda ya Antara yang di bagian ini Sini Dan sini Ini bedanya Dan Kalau menurut saya Warna gold nya ini kurang ini ya Kurang Kurang cerah Harusnya warna gold nya agak mudahan lagi biar A little bit Movie Accurate Nah ini juga Disini Detil di jempol sama tulungnya Warnanya merah semua Nah Untungnya dari Omo Toys Ini mau Ngecekin Atau Milihin Figure Mark 42 nya Supaya saya bisa dapat yang Agak mendingan lah QC nya Terima kasih Omo Toys Thank you Jadi Mungkin kita langsung ke Artikulasinya aja kali ya Seperti biasa Kepalanya Bisa menunduk sejauh ini Ke atas Bisa menuntur 360 derajat Lalu Bisa Kanan kirinya kayak gini aja Nah Disini Untuk Armorly Butterfly Joint nya ini Dia ditariknya gampang Agak loose Tapi nggak Yang Dia jatuh gitu Masih bisa Nahan Dan Untuk Join nya sih Ini Aman sih Nakup join nya Sekali lagi Terima kasih Omo Toys Yang udah mau Allah Di repotin Untuk Milihin Figurnya Yang Kondisi nya Mendingan Nah Dilepas Tapi Wampung aja Nggak pecah Nah Ini Lalu tangan nya Seperti biasa Bisa ditarik kayak gini Ini Muter 360 derajat Aman Kalau Armor nya Nyangkut kayak gini Dan ini harusnya Agak turun dikit sih Dia merentang nya Ke Kiri Sedikit aja Tapi Berhubung di Apa namanya Di Shoulder pad nya Ini ada join nya Kalau gak salah Jadi bisa agak di Di Atur nya Di Atur nya Diturungin dikit lah Agak ngeri nih Karena QC nya Ini Seperti yang kita tahu Banyak yang Miss QC nya Walaupun saya dapat yang agak Mendingan Oke lanjut ke Bicep nya Bisa muter 360 derajat Siku nya Double join Aman Lapak tangan Bisa Muter 360 derajat No problem Bagian torso nya Bisa kita tarik Ini sih Tingkat bus nya Kayak Elemen Mag 4 2 Saya Gak ada Apps join Lalu Ini bisa kita Kedepan Sejauh ini Kalau Diturun Ke belakangnya Segini Jauh Kedepannya Segini Dan Ini Ada Jauh ini Di pahaknya Bisa muter Tapi Bentar aja Direndam air panas dulu Ngeri patah Gak tahu Kenapa Untuk si litos Yang mark kode ini Parah banget Masih nya Di bagian Bluetooth Bisa Segini Lalu Di Kelapa kakinya Ke bawah Segini Ke atas Bisa Ke kanan Dan ke kiri Kayak gini Lalu bisa Motor Gini juga Bisa motor 360 derajat Oke Sekarang kita Pasang dulu Ini Tangannya Nah Nah Akhirnya Pasang juga Tuh Pelan 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 Aja Tuh Oke Mungkin Sekian aja Review Zeditos Mark 42 Kali ini Semoga video ini bisa menghibur kalian dan menjadi referensi buat kalian apakah kalian akan tetap membeli Figur Zeditos Ironman Mark 42 ini dan kalaupun kalian ingin tetap mengkoleksi Ironman Mark 42 ini tanyain ke seller nya apakah dia mau nyariin figur dengan QC nya yang agak mendingan Yang bisa dibilang bagus lah supaya kalian itu enggak beli kucing dalam karung gitu jadi kalau enggak dicek itu takutnya begitu sampai entah nanti tangannya yang copot mangkuk joinnya pecah dan lain-lain Dan Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah salah kata pada saat mereview si Prodigal Son ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya yang lainnya dan Silahkan menikmati beberapa Foto figure yang sudah saya posekan Bye bye Sampai jumpa di video saya